selamat menikmati pertahanan Sicilia yang paling sering dimainkan sewasa ini kuda F3 tujuannya jelas yang membuat dan bersiapkan untuk kode dan lain-lain D6 tujuannya untuk memuka gajah di setiap 8 D4 tujuannya juga untuk membuka gajah di setiap 1 C pukul D4 kuda pukul D4 kuda F6 mengembang buah mengancam bidak E4 dan pekerja perlukade kuda C3 juga mengembang buah dan menjaga bidak E4 G6 nah inilah yang dinamakan pertahanan Sicilia variasi Sicilia Naga atau cabang Sicilia Naga disini disini pilihan putih ada 5 gajah E3 gajah E2 gajah C4 bidak F3 dan bidak G3 jalur utama gajah E3 hitam gajah D7 dan untuk mengadakan penekanan terjalin diakonal A8 A1 disini pilihan putih ada 5 F3 gajah D2 gajah C4 mentri D2 dan bidak A3 jalur utama F3 hitam brokade disini pilihan putih ada 5 mentri D2 gajah C4 bidak G4 gajah E2 gajah D3 jalur utama mentri D2 hitam kuda C6 disini pilihan putih ada 5 rokade panjang gajah C4 bidak G4 bidak H4 dan gajah E2 pada video bagian 1 telah kita pelajari variasi rokade panjang dan pada video kali ini saya akan bagikan langkah yang sangat penting juga dan sangat populer gajah gajah C4 tujuan putih adalah untuk menghalangi bidak D6 maju ke D5 disini langkah terbaik hitam gajah D7 pilihan putih ada 5 rokade panjang H4 gajah B3 bidak D4 dan rokade pendek jalur utama rokade panjang disini disini hitam benteng C8 pilihan putih ada 5 gajah B3 bidak H4 gajah E2 bidak G4 dan kuda pukul kuda C6 jalur utama jalur utama gajah B3 kita kuda E5 di lem putih ada 5 H4 raja B4 raja B1 G4 gajah H6 dan gajah G5 jalur utama bidak H4 hitam bidak H5 H5 disini pilihan putih ada 5 gajah G5 gajah H6 raja B1 bidak G4 benteng dan benteng D B1 jalur utama adalah gajah B5 hitam benteng benteng D5 disini pilihan putih ada 5 raja B1 bidak maju G4 bidak F4 A E1 kuda D E2 jalur utama raja B1 hitam B5 tujuannya untuk melakukan penyerang di set menteri pilihan putih ada 5 bidak G4 A E1 kuda D5 gajah makan kuda F6 raja raja benteng D G1 jalur utama G4 hitam A5 pilihan putih disini ada 5 gajah pukul bidak G4 pukul A5 gajah pukul kuda A3 A4 gajah A6 jalur utama G pukul A5 kuda kuda pukul A5 pilihan putih disini ada 5 kuda D5 bidak maju F4 benteng D G1 bidak A3 dan menteri E1 jalur utama kuda D5 tujuannya sudah jelas untuk agung penekanan bidak E7 hitam benteng E8 putih A3 hitam kuda C4 putih menteri G2 hitam kuda Raja E8 putih tidak C3 dan hitam menteri G8 nah ini dah pertahanan bisriya naga sampai disini posisi berimbang karena tadinya hitam dan putih semangat melakukan pangkah terbaik dan posisi akhir seperti ini coba anda perhatikan sekarang putih punya peluang bisa beraja dan hitam bisa menteri dalam permainan sesungguhnya nanti siapa yang level yang lebih tinggi tentu dia akan unggul kalau level berimbang ya posisi tentu akan deram karena aslinya posisi ini mau berimbang tergantung lagi dari level lawan kita karena lawan kita di atas kita levelnya otomatis kita akan kalah oke sampai disini dulu video saya kali ini terima kasih terima kasih Terima kasih.